Halo semuanya apa kabar semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya hari ini saya akan kembali menganboxing paket ya ini adalah stabilizer atau gimbal stabilizer dari merek TNW Key18 ini gimbal untuk handphone ya, harganya terjangkau kira-kira 400 ribuan kalau dipaskan ini 399.500 ini saya pesannya langsung di toko online Lazada ini toko online nya ada TNW Tech namanya TNW Tech jadi teman-teman seorang vlogger atau teman-teman yang sering membuat video-video baik Youtube atau mengabadikan momen-momen video teman-teman harus memiliki gimbal dan gimbal TNW Key18 ini biasanya umumnya harganya ekonomis ya baik kita akan langsung saja membukanya ya ini adalah gimbal Key18 ya 360 derajat rotat rotating ya desktop tripod sensor segel kita bisa lihat ya kita akan buka segelnya ya ini dia ya halatnya bobotnya ringan ya beratnya ini 250 gram ya dan bahannya aluminium ya sebenarnya sih bahannya plastik ya seperti ini tampilannya ya disini terdapat kabel dan ini remote nya ya remote nya bisa ditaruh disini ya bisa ditaruh disini ya dan disini ada barcode nya ya untuk men-scan aplikasi yang ada di disini ya kalau teman-teman tidak mau scan teman-teman bisa pakai aplikasi yang sudah ada aplikasinya ini namanya gimbal show ya jadi teman-teman bisa mencari aplikasi gimbal show ya di playstore atau appstore teman-teman bisa install aplikasinya dahulu bisa scan barcode ini juga ya kita bisa cek seperti ini maka kita akan langsung terhubung ya di aplikasi gimbal show ya ya ini dia gimbal show teman-teman bisa install ya caranya juga sama ya untuk gimbal key 18 ini memiliki cara penggunaannya ya misalnya ya jika sudah terpasang gimbalnya pada HP ya ada tombol lampu LED nya ya cara menghidupkannya kita menekan tombol yang di atas ini tekan dan tahan hingga nyala ya ya ini posisinya lock ya terkunci jadi untuk memlepaskan kuncinya ini kita harus lepaskan kunciannya ya kita dorong ke bawah seperti ini jadi bisa digoyang-goyang ya kemudian bisa menaikkan ini ya kemudian tetap tutup ya jadi terkunci ya terkunci kalau teman-teman ingin membuka otomatisnya kita belum bisa buka seperti ini lock ke bawah ya jadi dia akan ngikutin ya nah untuk cara mengubah dimensinya teman-teman bisa ya bisa tekan tombol remote nya atau memutar ini akan berubah ya kita putar lagi ya untuk mengubah rotasi ke horizontal ya kita tekan tekan lagi tekan lagi ya ya disini kita hidupkan dahulu bluetooth nya kita pilih gimbal show ya ya jadi agar videonya tidak terlalu lama saya akan membuat penjelasan simpelnya saja ya mungkin review hasil gambar cara penggunaannya nanti saya akan jelaskan di video saya yang berikutnya ya jadi ini bisa dipakai tripod ya saya bisa buka seperti ini teman-teman bisa tarik ya kita bisa dudukkan ya ya cara kedua teman-teman bisa lakukan seperti ini juga bisa ditidurin seperti ini ya setelah ditidurin seperti ini ini yang diputar ini teman-teman perhatikan ya ya setelah diputar seperti ini kemudian teman-teman bisa putar ya longgarkan ininya ditidur seperti ini ini cara kedua bisa pasang seperti ini ya untuk merekam di bagian atas misalnya misalnya teman-teman ada di atas teman-teman bisa lakukan rekaman jadi seperti ini ya ini juga bisa ditarik ya panjang ya panjang seperti ini juga bisa ya jadi cukup sekian video saya agar tidak panjang nanti saya akan buat review untuk menggunakan aplikasinya ya terima kasih sudah menonton video saya salam sehat untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati